Guys, rumahku hilang. Kalian lihat ini. Tuh, lihat di komplek rumah ini tidak ada rumahku. Biasanya kan kalau ada rumah kita itu kan ada tanda petunjuknya gitu ya. Di sini tidak ada, guys. Biasanya kan warna merah itu, guys. Tadi rumahku berada di sini, guys. Entah kenapa rumahku menghilang, guys. Oh my God, terus aku di mana tinggal ini, guys? Udah malam hari lagi. Oh no. Atau kita bakal numpang di rumah admin ini aja kali ya. Nanti aku bakal cerita bagaimana rumahku bisa hilang. Tapi aku bakal coba masuk ke rumah admin ini dulu, guys. Karena ini juga sudah malam hari. Aku takut di luar sendirian, guys. Oke, kita kasih like. Like-nya 6.000, guys. Oke, coba kita bakal masuk. Lihat, guys, rumahnya. Wow. Permisi, bolehkah aku menumpang di sini? Karena rumahku hilang. Kok nggak ada orangnya, guys? Oke, kita bakal jelajahi rumah ini, guys. Aku mau tidur di mana ya? Oh, di bagian sini ada paket tahun baru itu, guys. Ada boneka unicorn. Oke. Oh, di sini tempat meja makannya. Kebetulan aku lapar, guys. Ah, mau makan dululah. Aku bakal makan kue. Am. Akan ku anggap saja ini rumah sendiri, guys. Oke, jadi seperti ini dia ngedesain rumahnya. Coba kita lihat petku. Apakah hilang nggak, kan? Pet naga. Oke, untung saja pet naga imblekku nggak hilang ya. Cuma rumah saja yang hilang, guys. Oke, kita bakal coba pergi ke sini. Oh, di bagian pantai seperti ini dia ngedesain, guys. Eh, apa itu? Kok ada mata gitu, guys? Ada mata gitu di sini. Ada furniture pad di sini. Dan ada kasur, guys. Kita bakal tidur mungkin ya. Ah, anggap aja rumah sendiri, guys. Ah, nyaman. Rasanya kita melihat pemandangan langit yang indah. Ah, aku mau tidur dululah. Aku terbangun. Entah kenapa aku merasa lapar. Eh, ada seseorang, guys. Eh, tunggu bentar. Dia botak. Apakah dia tuyul? Aku bakal coba deteksi. Apakah dia tuyul? Mana dia? Dia menghilang, guys. Dia menghilang. Di mana dia? What? Alatku aktif, guys. Dia tuyul. Tuyul silver. Atau jangan-jangan dia manusia silver, guys. Oh, no. Kabur, kabur, kabur. Terus aku tinggal di mana ini, guys? Rumahku di mana pula nih? Waduh, masih malam, guys. Oke, di sini ada rumah gardu listrik. Wih, dia punya mainan empat di sini, guys. Ini ada penyembur bintang-bintang. Ada bak mandi. Ada prosotan naga. Dan ada odong-odong babi, guys. Oh, pemilik rumah ini dia bisa isi empat mainan, guys. Oke, aku bakal coba masuk ke dalam rumahnya, guys. Oke, jadi seperti ini di dalam rumahnya. Oh, di bagian sini dia bikin seperti ini, guys. Hmm, menarik. Keruangan ini apa? Oh, tempat dia naruk kasur, guys. Ah, mungkin kita bisa nginep di sini. Aduh, tapi perutku lapar, guys. Aku bakal makan kue dulu, guys. Hmm, enak. Oke, makanan manis sudah. Kita bakal tidur dulu. Aduh, tenggorokanku tiba-tiba kering, guys. Aku pengen minum. Aduh, aku haus, aku haus. Aku haus. Aduh, aku tidak bawa minuman lagi. Ah, ada rumah admin. Bagaimana kalau kita coba ke sana, guys? Oh, benar, guys. Rumah admin yang tadi, nih. Oke, aku bakal coba numpang minum. Aduh, air, air, air. Aku haus, aku haus. Ini ke air. Ya, kenapa kamu yang ke sini, Pat? Ini bukan tempat minum, bang. Tapi tempat mandi, Pat. Hah, tempat mandi, Pat? Iya. Ya, aku harus mengambil minuman di kulkas, guys. Berarti aku harus menemukan kulkas di rumah ini. Kulkas kau di mana? Oh, ini ada kulkas, guys. Oke, kita pergi ke sini. Oke, dapat susu, nih. Dapat susu, guys. Aku bakal minum dulu, lah. Akhirnya tenggorokanku tidak kering lagi. Nah, sekarang kita bakal coba berkeliling rumah ini, guys. Akan ku anggap rumah ini milikku sendiri, guys. Karena ini masih malam hari, aku takut dikejar tuyul, guys, di luar. Apalagi ditambah rumahku hilang sekarang, guys. Oke, kita bakal coba naik ke sini. Oh, dia jadi bikin tangga seperti ini, guys. Oke, ini ada ruangan apa, ini? Oke, ada kasur-kasur. Ada TV-TV. Aku bajak TV-nya, guys. Menjadi TV-EE. Ada tangga lagi. Kita bakal coba naik. Iya, iya, iya. Di bagian sini ada mini arcade. Wih, ada tempat santai, guys. Kita main Mobile Legends dulu. Iya. Ini has been slim. Double kill. Triple kill. Mania. Safe face. Wih, safe face, guys. Baterai ku habis, guys. Aku simpan dulu, lah. Oke, cukup bermain. Kita coba pergi ke sini, guys. Oh, ada tangga lagi. Eh, eh, eh. Hampir terjatuh, guys. Kita naik lagi. Naik, naik. Oh, di sini ada furniture serba kayu, guys. Ada bak mandi kayu. Kebetulan aku belum mandi. Kita mandi dulu, lah. Mandi tanpa melepas baju, guys. Sangat-sangat mantap. Sambil main gitar kali, ya. Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng. Jeng-jeng-jeng-jeng. 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 Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng. Waduh, gitarku rusak, guys. LOL. Oke, di sini serba kayu semua, ya. Lihat rumah ini, guys. Uh, bagus juga, ya. Oke, sekarang kita coba pergi ke sini. Oke, lantai yang kupijak ini dia dapat dari stiker tantangan, ya. Di sini ada meja DJ. Tempat pesta, nih, guys. Iya. Kita nge-DJ dulu. Yo, yo. Kenapa rumahku hilang? Yo, yo. Balikkan rumahku. Balikkan rumahku PKXD. Oke, jadi seperti ini di bagian sini. Lihat, ini kan ada pohon berwarna oranye. Dia jadikan tembok gitu, guys. Hmm, menarik. Sekarang kita coba pergi ke bagian atas sini, guys. Oh, pakai awan-awan, guys. Eh, ditit, dit, dit. Duh, hampir jatuh, guys. Jangan sampai terjatuh. Ayolah, fokus-fokus. Terulalah. Fokus, fokus. Yeay, sampai. Ada tulisan love. Oke. Oh, di sini ada kursi gaming. Oh, mungkin dia seorang content creator juga, guys. Iya, bisa jadi, guys. Ada kopi yang tertinggal. Aku bakal minum dulu, ah. Ah, mantap. Ini ada pohon-pohon. Aku seperti berada di hutan-hutan gitu, guys. Tapi berada di langit, ya. Oh, ada tempat lagi, guys. Oke, kita bakal coba pergi ke sana. Oke, jadi ada pohon-pohon lagi di sini. Dan ada kasur. Ada furniture pet juga, guys. Coba sekarang pergi ke bagian sini. Nih, belum nih, guys. Dia bikin tangga dari jendela. Oh, ini bak mandi, guys. Tadi aku udah mandi, nggak perlu lagi. Tapi aku belum ee, guys. Eh, jangan ngintip, guys. Jangan ngintip. Ah, lega rasanya. Oke, sudah. Nah, sekarang aku bakal cerita kenapa rumahku bisa hilang, guys. Sambil rebahan di sini. Iya, kita rebahan dulu, ya, kan. Karena masih malam hari, guys. Tadi, aku kan pengen buat private server. Nah, ini aku sudah bikin, ya, kan. Ini sebenarnya sudah bikin private servernya. Nah, cuma karena ngebug. Entah kenapa jadi seperti ini, guys. Rumahku langsung hilang. Nah, coba kita bakal keluar dulu. Aduh, nggak bisa keluar lagi. Oke lah, aku bakal keluar lewat jalur bunuh diri, guys. Langsung aja aku bakal lompat. Ah, tolong. Oke, aku sudah keluar dan masih selamat. Nah, anehnya dari bug ini, guys. Ini sebenarnya aku sudah jadiin private server, tapi masih ada rumah-rumah, guys. Kalian lihat, guys. Tidak ada rumahku, kan. Aku tidak berbohong ini, guys. Atau jangan-jangan rumahku berada di private server kali, ya. Sendirian, guys. Lalu aku kena bug dan aku terjebak di sini, guys. Dan anehnya lagi, guys. Di sini kan aku sudah aktifin online. Orang-orang yang ada di server ini tidak bisa melihatku, guys. Ini ada orang-orang ngumpul, nih. Coba, nih. Dia tidak melihatku, guys. Nggak ada respon, guys. Tapi kalau aku mandi di sini, coba, nih, lihat, guys. Kalau aku gunakan furniturnya, nih. Coba, nih, lihat, nih. Tuh. Apakah mereka bakal ke sini? Lihat, guys. Oh, tuh. Udah ada responnya, guys. Foto, foto. Kita suruh foto, guys. Nah, tuh. Ada yang foto, kan. Kita lihat hasil fotonya. Tuh, aku ada di situ, guys. Kita kasih like, guys. Tapi kalau aku keluar dari sini, ya, dia nggak tahu aku di sini, guys. Portrait, foto, potrait, foto. Portrait, foto, cepat. Ini aku jauh-jauh, nih, guys. Biasanya kan kalau aku online itu pasti bakal diikut-ikutin, kan. Nah, yang ini beda, guys. Dia nggak melihatku, guys. Hah? Apakah aku berada di situ, guys? Oke, kita bakal coba lihat. Oh, aku bergerak ke situ, guys. Oke, ternyata orang-orang bisa melihatku di situ, ya. Tapi rumahku mana ini, guys? Aku takut pas malam-malam dikejar tuyul. What the hell? Kamu tidak bisa memakai kendaraan di sini? Ya, tidak bisa, guys. Padahal aku pengen coba bug yang pakai power up kemarin itu, guys. Oke, aku bakal teleport ke rumah. Wah, rame, guys. Ada apa nih, guys? Kayak membagikan sembako aja, ya. Kalau aku teleport ke rumah di sini. Coba lihat nih, ya. Sekarang aku coba main di sini. Apakah mereka bakal pindah ke sini? Ya, lihat, guys. Tuh. Kalau aku lagi mainan babi-babian, mereka langsung ke sini, guys. Ini kita turun, guys. Apakah mereka bakal mengikutiku? Ya, kita lihat. Apakah mereka ke sini? Ayo, sini, sini, sini. Ya. Orang-orang tidak melihatku, kan? Oh, aku pindah ke sini, guys. Kalau aku tidak menggunakan mainan, ternyata aku pindah di depan rumah bin, ya. Nih, aku mandi lagi, nih. Pasti orang-orang bakal mandi, nih, guys. Lihat, nih. Nah, kan, kan, kan. Kalau aku keluar, ya. Pasti bakal pindah ke situ lagi. Nah, kan, benar, guys. Berarti avatar yang kugerakan ini, orang lain tidak bisa lihat, guys. Wih, udah pagi aja, guys. Rumahku masih belum balik juga. Bagaimana kalau kita jadikan dunia ini public, guys? Iya, coba kita jadikan dunia ini public, ya. Apakah rumahku balik? Rumahku di mana? Kok rumahku tidak ada lagi, guys? What? Oh, no. Nah, sekarang kita bakal coba bikin dunia pribadi lagi, guys. Membuat dunia pribadi. Iya, membuat. Nah, rumahku balik lagi, guys. Oh, bisa. Yeay. Kamu kemana saja, rumah? Kenapa kamu menghilang? Aku sayang kamu, rumah. Muah. Muah. Aku sayang kamu, rumah. Di sini aku senang banget, guys. Karena rumahku sudah kembali lagi. Oh, iya, guys. Aku ingin bertanya, apakah kalian pernah mengalami hal seperti ini di PKXD, guys? Rumah kalian menghilang seperti ini? Coba komen di bawah. Oke lah, semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah. Dadah. Dadah.